Oke, ini saya sudah sampai di Terminal 2 Bandara Skano Hatta. Saya bersama teman-teman mau trip ke Padang. Nah, ini ya Terminal 2. Sekalian ini kita review ya, seperti apa prosedur penerbangan terbaru di bulan Maret 2022. Ini hari Rabu yang ramai banget, penuh. Masrafai penerbangan sudah mulai berkelihat kembali, sudah mulai ramai lagi. Nah, saya sudah check-in mandiri, jadi langsung keluar tiketnya. Pratis banget ya, nggak usah ngantri-ngantri. Jadi, buat teman-teman yang mau naik pesawat tanpa bagasi, langsung aja check-in mandiri ke mesin ini. Praktis banget. Menghemat waktu. Oke, let's go. Oke, setelah check-in mandiri, saya hanya masuk ke pintu kerbang D1. RSI Kutepadang ke gate D1. Beginilah situasi Bandara Skano Hatta pada tanggal 23 Maret 2022. Oke, gate D1 sampai D4 ada di sebelah kiri. Dan RSI ada di D1. Tuh, kita langsung boarding aja. Antri dulu, antranya panjang. Hari ini banyak sekali yang terbang ternyata. Oke, RSI ada di D1. Disini ada tiga pesawat. Pesawatnya kita perangkat ke Padang. Oke, ini gerbang D1. Pesawatnya masih lama, masih satu jam lagi. Tapi, better nunggu ya, daripada pelat. Gile, penuh banget. Semua pusi terisi. Ini rame banget. Pantes pada di luar. Ini antar pada nggak dapet apa duduk di sini. Tuh. Ada duduk di sini, sering rame nya. Penuh. Nggak dapet tempat. Gile nih. Bandaranya Ria Terminal. Rame nya, minta ampun. Oke guys, ini kita mau ke Padang bersama Juni. Sama Mbak Elo. Mbak Elo. Kita mau ke Padang. Dan ini Ria Terminal. Ria Terminal. Ria Terminal nanti kita makan di sana. Siap. Dan ini rame banget. Ria Terminal ya. Ada ngesot pada lesen di bawah semua gitu. Oke, dan kali ini nggak ada cek sama sekali ya. Jadi nggak ada antigen. Terus nggak ada cek vaksin sama sekali. Jadi saya cekin mandiri. Bording langsung masuk. Nggak ada cek apa-apa sama sekali. Jadi bener-bener bebas. Kan kemarin katanya nggak perlu antigen. Kalau sudah vaksin dua kali. Ternyata nggak. Jadi temen-temen kalau ada yang perlu vaksin sama sekali. Tetap nggak perlu antigen ya. Sekarang panerbangannya jadi simpel dan sempat banget. Nggak dapat tempat duduk. Nggak, ini. Apa ini? Airport rasa terminal. Gila. Nggak usah duduk sama sekali loh nih. Parah rame-nya. Oke, saya hanya masuk ke pesawat. Itu pesawatnya. Padahal habis hujan terus. Untung udah berhenti hujannya. Kita tur nasi padang, John. Tur nasi padang. Tur kolesterol. Ya, ini trip kolesterol. Trip kolesterol. Siap-siap kolesterolnya naik. Di belakang ya. Sub indo by broth3rmax Selamat datang di Bandar Udara Internasional Minangkabau di Padang, Pariaman. Depik selamatan dan jelaka tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna. Sudah sampai di Bandar Udara Internasional Minangkabau. Dan panasnya minta ampun gile. Wah, siap-siap gosong ini. Setelah ini nanti kita akan eksploran Padang dan Sumatera Barat. Oke, saya sudah di Bandara Minangkabau mau ke Jakarta. Dan di sini mesin check-in mandirinya cuma bisa satu jenis pesawat ya. Macam bisa city-link aja. Aduh, yaudah. Berarti Air Asia nggak bisa check-in mandiri via mesin. Kita check-in manual seperti biasa. Oke, karena tadi saya nggak bisa check-in mandiri lewat mesin. Jadi check-in manual seperti biasa ya. Ke loket. Saya dapat penerbangan jam 13.45. Selamat menikmati. Oke, kita sudah sampai di Bandara Skrano-Hatta. Dan enak banget di sini. Nggak ada isi e-hack yang biasanya selama pandemi kemarin kita harus ngisi e-hack. Di tempat kedatangan sekarang udah nggak perlu ngisi e-hack. Nggak ada antigen. Nggak ada check-in vaksin sama sekali. Cek atau vaksin ya. Jadi yang di peraturan ada syarat free antigen untuk yang sudah dua kali vaksin itu ternyata di lapangan nggak dilakukan, guys. Jadi terbang di era 2022 sudah bebas. Nggak ada check apapun. Tinggal check-in boarding langsung berangkat tanpa syarat. Oke, segitu dulu vlog penerbangan terbaru. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Thank you. Bye-bye.